Halo Sagittarius, apa kabar? Selamat datang ke bacaan kali ini adalah energi September Energi September, tapi saya akan tayang pada bulan Agustus Karena tujuannya adalah untuk apa yang bisa disiapkan pada bulan Agustus Untuk bulan September Bacaan yang lebih detail untuk bulan September Akan diberikan seperti biasa per minggu Sehingga bisa dilihat dari situ Sambil melihat perkembangannya, ini lebih fokus untuk perencanaan bulan September Oke, saya akan menggunakan 2 deck Deck pertama dari Witches Teret ini Dan ada 4 kartu utama Minggu pertama, kedua, ketiga, empat Dan bottom of the deck Minggu pertama, The Shadow Sight Minggu kedua, The Hanged Man Minggu ketiga, Eight of Wands Minggu keempat, The Hermit Bottom of the deck adalah Six of Wands Ini buat clarifier, bisa terbalik Dan ini hanya clarifier, jadi kartu utamanya tetap yang tadi Minggu pertama, Four of Swords Minggu kedua, Page of Cups terbalik Minggu ketiga, Eight of Swords terbalik Minggu keempat adalah The Magician kebalik Dan bottom of the deck adalah Queen of Cups Oke Mulai dari tema Temanya adalah ini yang utama Six of Wands Clarifiernya Queen of Cups Kalau saya melihat Ya, bulan September ini Diwarnai dengan banyak keberhasilan Dan ini sangat disukai oleh Sagittarius Tetapi kalau melihat sebaran kartunya Keberhasilan ini sifatnya bukan terkait Keberhasilan, kemenangan Dibandingkan atau atas orang lain Tetapi lebih ke diri sendiri Dimana Sagittarius menemukan sesuatu yang diminati Walaupun masih kecil Tapi ini adalah sesuatu yang menyenangkan Dan ini kalau kita lihat bawahnya Adalah Queen of Cups Oke Jadi minggu pertama Sagittarius barangkali banyak merasa marah Ya Ada perasaan negatif Ya Yang merundung gitu ya Yang berada di skillingnya Sagittarius Dan membuat Sagittarius Rasanya malas untuk melakukan sesuatu yang besar Ya Sesuatu yang besar Kadang-kadang memang sesuatu yang sifatnya Apalagi pembelajarannya, mentalitas Itu memang tidak harus bekerja setiap hari Prosesnya internal Dan ini terlihat sekali Sampai minggu kedua pun masih begitu Ya Belum ada perubahan banyak Dari minggu pertama Tetapi begitu masuk minggu ketiga Tiba-tiba pop up Sesuatu yang Apa Ide keluar begitu saja Tiba-tiba langsung mengalir Dan menjadi satu ide Seperti baru keluar ya Kalau air itu kita tahan begini Tiba-tiba keluar Dengan kecepatan tinggi Dan Minggu keempat Lebih difokuskan pada bagaimana Memformulasikan Apa yang menjadi temuan dari Sagittarius Untuk dikatakanlah Untuk disampaikan dalam bentuk Bukan ide lagi Tetapi sesuatu yang lebih sistematis Ya Oke Jadi kalau kita lihat ini Bacaannya Kalau ini sebagai satu persiapan Berarti barangkali Bulan Agustus juga tidak terlalu banyak Yang dilakukan oleh Sagittarius Sagittarius mungkin Pada bulan Agustus Justru mengalami banyak hal Naik turun Ya Tetapi itu semua nanti Akan disimpan terlebih dahulu Ya Dia akan diendapkan terlebih dahulu Dan itu baru pop up Keluarnya pada minggu ketiga Bulan September Oke Benita Indra Sari disini Semoga membantu Salam hati dan cahaya Selamat menikmati